Oke, kali ini saya membahas mengenai kebun benih yang ada di Bogor, itu kebun benih parung panjang. Di sana ada akasya mangium, ada akasya krasi karpa, ada akasya aulaku karpa. Kali ini akasya mangium tegakan provenance. Di sana ada dari Departemen Kehutanan untuk tegakan penih provenance akasya mangium yang berasal dari PNG dan Papua. Waktu ke sana tegakan cukup bagus dan sudah dijarankan. Umurnya mungkin lebih kurang 10 tahun dan di setiap pohon sudah ada nomor-nomornya, nomor pemulihaan untuk mengenai kebun benih. Yang kedua provenance untuk spesies akasya krasi karpa, itu dari PNG juga, ada juga dari Bensbah, Australia. Jara tanam 3x3 dan ditanam dalam 3 tahap, tahun 2000, 2007, 2004. Kondisi tanaman cukup bagus waktu ke sana dan ini terlihat cukup besar-besar pohonnya dan sehat. Jadi diberikan nomor pohon. Dan berikutnya adalah kondisi tanaman yang di lapangan, akasya krasi karpa. Untuk uji provenance berikutnya adalah akasya awal laku karpa. Di sini berasal dari Australia, ada dari Dimisi, ada dari Bensbah. Jara tanam 3x3 dengan RCPD. Pohon tegakkan juga cukup bagus dan masih sehat sampai dengan saya kunjungan. Itu ada juga nomor pohon lengkap. Yang terlihat di sini sudah dijarankan dan pohon masih sehat. Tidak ada serangan-serangan atau penyakit. Yang berikutnya adalah uji provenance untuk akasya auriculiformis. Auriculiformis ini yang banyak ditanam di pinggir jalanan. Ini juga dari PNG dan Australia. Ada dari Bensbah, Pasco, Bintuni. Kemudian nanti ada hasil pewancara dengan teman yang ada di sana untuk pemuliaan. Itu ada kondisi sumber benih yang ada di parung panjang. Itu lokasinya di Bogor. Untuk lokasi ketinggian sekitar 50, curah hujan 2000an. Sebaran curah hujan dalam setahun itu cukup rata, tidak ada bulan kering. Kemudian kebun ini dibangun tahun 1992. Ada 200 pisah dari Zuban Jerici. Ada plotnya juga. Kemudian dari pengembangan balai itu ada jenis-jenis seperti Bionir atau Untuk Mutu Benih. Yang berikutnya adalah huji keturunan untuk Mangium F1. Di sini kelihatannya bahasa dari Zuban Jerici. Dari penampakan pohon terlihat mirip Zuban Jerici. Ternyata betul dan ditanam di Kenangan Kaltim dan juga di Bokor dan Zuban Jerici. Di sini ada proses pemuliaannya mulai dari dibangun tahun 1996 kemudian sampai dengan tahun 2010. Masih ada pohonnya. Kemudian dianjukan dengan huji keturunan F1. Kemudian ada tujuan untuk penjarangan itu ada untuk kayu petukangan, untuk penghasilkan benih. Kemudian lagi ada huji keturunan F2. Yang dilakukan di kebun benih parung panjang. Itu ada 40 family, ada dari Bah, dari Sumalindo dan MHP sepertinya. Dan ini jumlah family ada 50. Berikutnya adalah tegakan yang ada dari CSIRO. Ini ada proses seleksi. Terakhir adalah cerita-cerita yang menemukan ketiga. Oke, terima kasih. Baru panjang Mei 2010.